Intro Melalui tema besar Bangun Pemuda Satukan Indonesia Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-90 Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI Mendorong optimisme pemuda-pemudi Untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan NKRI Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 Yang diadakan di halaman Sekretariat Jenderal DPR RI Indra menilai tantangan bagi pemuda-pemudi di era saat ini cukup berat Salah satunya terkait wawasan ideologis kebangsaan Di tengah-tengah pesatnya kemajuan teknologi Untuk itu generasi berikutnya dapat terus mempertahankan Semangat menjaga persatuan negara Dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik Saya berharap nanti dengan teman-teman PNS baru Mereka akan membawa arus perubahan Semangat perubahan yang radikal gitu ya Yang luar biasa ingin membangun institusi kantor Kesekjenan DPR dan Badan Keahalan ini Dengan semangat yang luar biasa Dengan semangat kebanggaan Rasa memiliki yang juga besar gitu ya Sementara itu Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Raja Gugug berharap Makna Hari Sumpah Pemuda Dapat dirisapi pemuda-pemudi Di kalangan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan DPR RI Dengan menghadirkan karya dan pembaharuan Melalui peningkatan kualitas pelayanan Sebagai wujud dari semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928 itu bisa terus dipahami Oleh para pemuda kita Dan inilah tentunya yang menjadi harapan kita ke depan Bagaimana agar kemerdekaan yang sudah kita peroleh ini Tentunya dapat diisi oleh karya-karya Dari para pemuda-pemudi kita Ayu Dantegar, TVR Palemen, melaporkan